Selanjutnya pemirsa Kementerian Perindustrian memastikan menjamin peningkatan peran usaha rintisan atau startup di tanah air untuk mendorong peningkatan akses industri kecil menengah. Salah satunya melalui membuka akses pendanaan melalui startup for industry. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyebutkan pemerintah aktif melakukan pembinaan tech startup khususnya dengan membuka akses pendanaan untuk mendorong usaha rintisan atau startup melalui startup for industry. Dimana hingga saat ini Kementerian telah menjangkau 2036 startup yang disandingkan dengan industri dan pemodal. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Reni Yanita menegaskan melalui startup for industry pemerintah sudah mencatat terdapat 27 modal Ventura Baik dari dalam maupun luar negeri. Dimana sudah terdapat 82 startup yang masuk ke dalam ekosistem ini. Kegiatan sudah mulai dari tahun 2018 sebelum ada Starvino kita coba untuk menggali semua gitu kan ya. Kita lihat kemudian kita ada yang namanya pendampingan membantu pendandahan untuk dia mengimplementasikan yang dihasilkan tech startup yang dihasilkan. Kemudian dari sisi apa namanya pendampingan kan pasti ada kita juga melibatkan praktisi ataupun yang memang tahu untuk memperbauri atau berinovasi di dalam tech startup yang dihasilkan. Di sisi lain pertemuan langsung antara startup dengan pemodal ini diharapkan meraih pendanaan hingga 100 juta dolar Amerika Serikat. Selain membuka akses pendanaan, Kemenperin menyebutkan pemerintah juga membuka keran kemudahan bahan baku bagi startup maupun ekosistem di dalamnya. Dari Jakarta, Divirman Syah, IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.